Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali teman-teman bersama channel cernak burung santai ya kali ini saya ingin menyampaikan keseharian ya keseharian ternakan burung santai kita ini ya seperti video sebelumnya ini saya dapatkan burung bandangan ya kalau teman-teman ngerti bandangan itu bahasa dalam kicau mania itu burung lepasan datang ke tempat kita yang kemudian dengan berbagai cara banyak versi-versi penangkapan burung apapun ya khususnya kalau sekarang ini kalau teman-teman bisa lihat dari video sebelumnya mendapatkan burung ini memang burung ini saya dapatkan dengan cara saat burung hinggap di kandang solitari yang ada burungnya ini kandangnya saya bawa ke masuk ke kandang koloni jadi kalau teman-teman ingin mengarahkan burung saat hinggap usahakan burungnya itu di dalam kandang solitari nya ada burungnya jadi dia bisa kemungkinan diam dan mengikuti arah kandang mau dibawa kemana kalau tidak ada burungnya kemungkinan dia konsentrasi nya hilang sehingga akhirnya dia pergi baik teman-teman untuk kali ini saya untuk mempersingkat videonya tadi kandang solitari nya ini langsung saya masukkan ke kandang koloni yang mana sebelumnya saya dapatkan burung ini sudah beberapa hari tapi saya tidak langsung gabungkan karena kenapa teman-teman karena saat waktu menangkapnya dapatnya itu kondisi burungnya kurang sehat ya teman-teman ya jadi saya harus benar-benar sehatkan saya berikan vitamin saya berikan makanan yang cukup dan sepertinya sekarang sudah dalam kondisi sehat ya teman-teman ya teman-teman untuk melanjutkan lepasannya teman-teman mohon dukungannya untuk subscribe like dan dan share ya teman-teman ya kita lihat ini teman-teman ini teman yang lain sudah ingin berkenalan ya kita enggak tahu eh tuh yang kita malah galak lihat reaksinya ya teman-teman begini kalau burung nih baru bertemu eh burung yang sudah lama disini pengen tahu pendatangnya siapa ini gitu ya teman-teman ya semua pada perhatian melihat ingin kenalan oke kita saksikan dulu teman-teman ini namanya cobalt ya cobalt cobalt itu mirip dengan sebutan juga mangsi kalau mangsi biru itu beda ya warnanya lebih biru biru mangsi dengan warna violet hampir sama teman-teman teman violet itu warna lebih jelas lebih tegas dan hitamnya di kepala itu juga lebih bersih kalau ini cobalt mangsi-mangsi cobalt ya ya kita mau coba lepaskan ya pantau terus channel ternak burung santai sampai dengan selesai keseruannya santainya kita me jalani keseharian Oke kita buka dulu kandangnya pintunya 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 kita buka ya ya kita bawa ke atas saja deh ya kemudian cepat turun kita lihat dia belum turun ya kita arahkan saja ini bisa saya keluarkan tapi lebih baik coba deh kuas sendiri hai 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 saya juga ya saya harus ambil untuk mencintai компan yang merawat fung West Jet share you also mining gara-nye UABE hai hai ha 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 ini ya teman-teman ya ini kobakis ya jadi lingkungan barunya dia lingkungan barunya masih bingung ya masih bingung ya sudah didekati wah sudah ada yang ingin berkenalan langsung itu kepo dia kepo namu pendatang baru si kobak sudah ada yang mau kenal kita ikuti kita ikuti mau banyak yang ingin kenal deh suasana baru ya teman-teman jadi pusat perhatian juga ini kita ikuti kita ikuti kita ikuti kita ikuti kayu 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 Hai jadi bingung dia Hai terbang burung kalau capek mulutnya seterbangnya agak menggap dia baik teman-teman demikian info ternak burung santai pelepasan burung kobak ya mudah-mudahan burungnya betah di sini dan semoga mendapatkan nanti gelap pesangan yang cocok untuk berkembang biak demikian pantang terus channel ternak burung santai dengan subscribe like dan share tentunya channel belajar tentang ternak burung untuk khusus saat ini ternak burung lovebird dan kita akan berikan pengalaman-pengalaman tentang adekah burung lainnya sambil menunggu episode selanjutnya cukup dari kita mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebagainya dan juga menghibur serta menginspirasi untuk teman-teman yang ingin ternak burung ya saat ini lovebird tentunya lovebird adalah burung yang cukup unik dan indah untuk di pelihara dan mudah untuk dikembang biakan tentunya pengembangan biak ini harus kita memahami keseharian dan kebutuhan burung baik dari kami ternak burung santai mengucapkan tetap semangat selalu sehat dan optimis menjalani segala sesuatu dalam masa pandemik saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh